Pemirsa Sungai Asahan yang membentang dari Kabupaten Toba hingga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara memiliki sungai berarus deras terbaik ketiga di dunia. Lokasi ini pun kini makin banyak diburu para pecinta olahraga ekstrim lokal hingga internasional. Sebanyak 16 atlet kaya luar negeri berusaha menaklukkan ekstrimnya arus di Sungai Asahan yang membentang dari Desa Maranti Utara Kabupaten Toba hingga Desa Tangga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Belasan atlet ini merupakan atlet peserta Kaldirat Toba International Adventure Festival yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Sungai Asahan sendiri merupakan lokasi arung jeram terbaik tiga di dunia yang memiliki arus deras serta tingkat kesulitan jeram dan terpanjang. Seluruh atlet kayak pun mengaku jika Sungai Asahan merupakan sungai terbaik dan memiliki keindahan alam hutan. Ini sangat keren, kami baru saja kembali di dunia, pertama kali di dunia, dan ini sangat hebat. Bungan besar, sangat cepat, air berburu, sungai, orang-orang yang cantik, ini merupakan. Jadi sebenarnya sungai ini dikenal di luar karena nomor tiga di dunia, tapi banyak orang mungkin merasa susah ke sini, nggak tahu harus naik apa, tinggal di mana, tapi dengan kompetisi ini juga dan festival, kita akan bantu atlet-atlet yang datang untuk kita carikan tempat tinggal. Lomba Kayak Internasional ini diharapkan dapat terus digelar setiap tahunnya untuk mempromosikan wisata arung jeram pada dunia. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, INews, Melaporkan.